ya begitulah suara teman-teman suaranya cukup keras dan airnya nanti keluar dari samping-samping selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kita teman-teman dengan saya Rudy Kurniawan Channel malam ini saya mendapat PR pekerjaan rumah, jadi tadi waktu pulang saya sudah mendapat sebuah blender panasonic karena sudah sore, maka saya bawa pulang jadi besok saya kembalikan jadi penyembak blender ini suaranya keras dan bocor jadi inilah penampakan blendernya teman-teman jadi kalau dia musing suaranya keras dan airnya keluar dari samping-sampingnya ini ya dari bawahnya coba kita coba nah begitulah suaranya teman-teman suaranya cukup keras dan airnya nanti keluar dari samping-samping sini jadi kita coba perbaiki teman-teman ya kita buka dulu nah ternyata ini teman-teman bosnya longgak goyang ini bosnya sudah goyang jadi ini kalau diganti mahal sekitar 85 ribu kalau ini diganti baru jadi untuk mengirip biaya saya coba mengganti ini aja bosnya di dalamnya ini ada bos jadi bosnya sekitar 15 ribu cuman teman-teman ya ini dia bosnya sudah saya beli baru tadi sore nah ini harganya sekitar 15 ribu jadi kalau kita beli ininya dan mahal rumahnya 85 ribu jadi kita coba ganti bosnya aja lebih murah 15 ribu cuman teman-teman ini jadi kita coba ganti dulu ya teman-teman ya oke cara membuka pisunya ini teman-teman bisa kita coba ganti dulu ya ya ini jadi kita coba ganti dulu ya ya ini ini karetnya teman-teman karetnya karetnya masih bagus ini ada ranknya jadi kita coba mengeluarkan bossnya ini jadi mengeluarkan bossnya ini bisa kita toko teman-teman kita toko dengan padu kita mengeluarkan bossnya nah cukup mudah teman-teman nah ini dia bossnya lama jadi bossnya ini udah terlewat longgar ini udah terlewat longgar bossnya jadi kita ganti yang baru ini tadi tapi nampaknya kita punya kendala nih teman-teman ini boss yang baru ini ternyata longgar dia disini longgar teman-teman ini boss yang baru ini agak kecil dia beda sama yang lama yang lama yang lama agak besar ini ya ini yang baru kecil gak sama kita coba gak kalinya pakai ini apakah bisa pakai apa karet karet indeng ini kita potok apakah mau dia kita potok selamat menikmati kita bikin gini dulu teman-teman kita lapis dengan aluminium kartindeng ini bekas minuman bukan kartindeng teman-teman sudah segar coba kita pasang bosnya apakah bisa apakah bisa rapat ya selamat menikmati lumayan teman-teman bisa rapat ya kita gosok sikit ini agak serat selamat menikmati kita kasih oli sikit teman-teman biar belum dicin ya kita kasih oli sikit dia bisa berpusing dengan lancar mantap teman-teman jadi dia gak goyang lagi selamat menikmati ya mudah kan teman-teman ya kebalikan ini teman-teman kalau kita biasa buka baut kan sebelah kiri buka ini bukanya sebelah kanan jadi nanti teman-teman kalau buka sendiri jangan salah ini membukanya sebelah kanan memuncinya sebelah kiri nah gitu bukanya sebelah kanan muncinya sebelah kiri jadi teman-teman nanti kalau mau ganti karetnya ini ataupun mau ganti kisunya ini ataupun mau ganti busnya bukanya bukanya ke kiri bukanya ke kanan ya muncinya ke kiri jangan salah teman-teman ya ya ini udah bagus kita akan mencobanya apakah dia mau suaranya tidak keras lagi kita akan kunci sikit ya biar kuat bukanya ke kanan sudah gak goyang lagi teman-teman gak goyang lagi jadi kayak yang bocor itu dia disininya ada karetnya jadi karetnya itu pun dah habis teman-teman makanya dia bocor ya ini ini dia dalamnya ada karetnya karetnya jadi karena busnya ini udah haus karetnya ini pun habis maka bocor jadi waktu kita blender cabai atau blender apa airnya keluar dari sini maka blender kita blenderin ini kan bekas ini bekas nah bekas cabai cabai-cabainya air-air cabai ini air-air bumbu turun dia ini bisa merusak blender teman-teman ini kalau di airnya masuk ke dalam maka bisa coslet makanya harus cepat-cepat kita ganti kalau gak blender kita rusak karena blender pandasonic ini lumayan mahal sekitar 500an kalau beli 600an jadi sayang kalau kita cuma ini kita ganti busnya aja cuma harga 15.000 ini kita akan coba teman-teman ini udah kita isi air teman-teman ternyata tidak bocor ya jadi kalau dia bocor dia udah netes dari bawah ini jadi setelah kita ganti tadi busnya ini udah gak bocor lagi teman-teman gak akan mencoba suaranya kita gak menggunakan bumbu karena gak ada bumbu udah taruh ke air aja ya cukup halus sekali suaranya teman-teman macam blender baru teman-teman bisa dengar ya jadi demikianlah teman-teman ke sekalian pekerjaan saya juga sudah selesai PR yang saya bawa pulang tadi sudah selesai blender ini sudah bagus cuman kita kita ganti bosnya aja seharga 15.000 jadi teman-teman kalau mempunyai blender yang kedalannya sama seperti ini bisa dicoba di rumah ganti sendiri beli blendernya di toko elektronik terdekat cuman 15.000 dan cara membukanya tadi seperti yang telah saya praktekan jadi cukup sekian dulu teman-teman perjumpaan kita kali ini kalau ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf saya akhiri dengan wabilah itu walaidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati